selamat menikmati menggunakan kanva ya teman-teman seperti apa proses pembuatannya teman-teman ya ikuti step-step ini sampai selesai ya teman-teman baik teman-teman jadi disini misalkan kita perlihatkan ya teman-teman sebuah kuis ya ini sebuah kuis contoh yang sudah saya buat misalkan disini terkait dengan materi ipas kelas 5 materinya tentang cahaya dan sifatnya disini diklik seperti ini dia akan masuk ke kuis seperti ini teman-teman ya ada pertanyaan lalu disini ada jawabannya nah kalau kita klik teman-teman ya misalkan disini nama bagian yang diberi tanda panah kalau kita klik ini klik retina maka jawabannya salah seperti itu ya teman-teman ya kalau kita klik cornea juga salah teman-teman ya seperti itu ya teman-teman jadi kalau kita klik syaraf oke benar ya bahkan disini ada ininya nih teman-teman ya nih ada apa namanya hore-hore nya gitu ya benar seperti itu kita klik pupil ini salah gitu ya teman-teman seperti ini atau kita ingin kembali ke awal nah seperti ini ya ya seperti itu ya teman-teman jadi kalau kita klik ini benar lalu kita ke soal berikutnya ya nah ini pertanyaan nomor dua ya ini misalkan jawabannya lensa oke lalu kita klik lagi dan ini selesai ya seperti itu ya dan kita kembali ke home nah teman-teman ya pembuatan soal interaktif seperti ini bisa kita berikan kepada peserta didik kita itu saat mengguna teman-teman mau melakukan assessment ya di tengah pembelajaran atau di akhir pembelajaran ya dan ini sifatnya di kelas interaktif seperti itu supaya anak-anak tidak bosan teman-teman nah ini pembuatannya hanya menggunakan kanva teman-teman so seperti apa cara pembuatannya ikuti ya teman-teman jangan lupa sebelum lanjut teman-teman subscribe dulu channel ini like dan juga share oke baik step by step ya teman-teman pertama tentunya teman-teman yaitu ke kanva ya teman-teman teman-teman silahkan masuk ke kanva ya masuk ke kanva seperti ini ya masuk saja ke kanva lalu teman-teman silahkan buat desain ya buat desain baru dan desainnya silahkan teman-teman ambil yang presentasi ya teman-teman presentasi 16.9 seperti itu ya presentasi 16.9 nah di presentasi ini teman-teman nanti disajikan template nanti yang akan kita pakai tentunya adalah template untuk multiple choice quiz nah teman-teman tulis aja nanti di template ini multiple choice quiz nah disini sudah disediakan template-template untuk pilihan ganda ya untuk multiple choice ya teman-teman nah agar tidak bingung kita pakai template yang sama dengan contoh tadi misalkan yang ini ini teman-teman ya nah disini kita sudah ada disini ada judulnya klik yang pertama ini untuk judul teman-teman ya ini untuk judul lalu kita berikan juga disini yang yang keduanya nih teman-teman ya yang keduanya kita ambil yang ini nah kita sebagai contoh aja nih teman-teman ya sebagai contoh bagaimana cara membuatnya nah saya buatkan disini satu soal saja teman-teman ya saya buatkan hanya satu soal saja untuk apa namanya untuk berlatih nanti teman-teman nah pertama yang paling depan ini adalah nanti judul teman-teman silahkan diberikan judul misalkan disini eh kuis apa ya enggak teman-teman tinggal template ini tinggal diganti ya misalkan kuis eh mate mat apa ya kuis apa ya IPS bisa akan gitu ya atau kuis apalah namanya silahkan disini ada keterangannya nama pembuat teman-teman dan lain-lain nah ini silahkan diatur-atur nih bagian depan ini bisa diatur-atur lah teman-teman lalu yang terpenting adalah di bagian soal ini nah di soal ini teman-teman yang di bagian question mungkin eh silahkan teman-teman bisa ubah mungkin disini menjadi eh pertanyaan ya pertanyaan satu apa-apalah disini kalau kita kasih contoh ya hewan apakah ya hewan apakah yang kamu lihat hehehe hewan apakah yang kamu lihat sangat gitu ya di sini ada jawaban satu misalkan kita tulis di sini kuda yang kedua badak yang ketiga kita tulis sapi yang keempat kita tulis cerapah ya teman-teman ya nah ini agak besarin aja ya nah disini pertanyaannya hewan apakah yang kamu lihat disini ada kuda sapi badak dengan cara apa yang bagian ini kita hapus aja ya teman-teman kita hapus ya kayak kita hapus kayak ini juga halaman kita hapus aja dulu nah nah disini ya kita akan eh duplikasi teman-teman ya kita akan duplikasi ya kita akan duplikasi dengan cara disorot titik tiga ini lalu klik duplikat satu halaman ya teman-teman nah ini di duplikat ya teman-teman ya nah ini sudah di duplikat setelah di duplikat lalu kita lihat kalau kita perbesar nah ini kan ada animasinya nih tuh ya ada animasinya yang kedua juga ada animasinya gitu nah kita akan hilangkan untuk animasi kedua nah kita ke animasi pertama dulu nih teman-teman ya double klik disini lalu klik di animasi ini lalu teman-teman di bagian animasi halaman pilih saja yang usap bebas lah ya menurut teman-teman enaknya seperti apa lalu yang terpenting disini pilih aja yang klik saat masuk teman-teman nah yang saat masuk ya nah saat masuk saja lalu untuk yang halaman ketiga disini untuk halaman ketiga yang untuk halaman ketiga animasinya kan ini halaman kedua nih ya nah ini halaman ketiga nah untuk halaman ketiga ini untuk teman-teman ya ini yang bawah ini hapus ya teman-teman nah hapus semua animasi nah jadi halaman kedua ini kita hapus animasinya teman-teman ya nah kalau sudah seperti itu Udah selesai ya teman-teman Nah ya jadi kita punya Halaman pertama dan halaman Kedua lah kita akan fokus di halaman Pertama terlebih dahulu Nah teman-teman ya Untuk jawaban Salah teman-teman ya Untuk jawaban salah kita akan Beri warna merah disini ya Nah disini akan kita beri warna merah Yang di bagian warna Kita beri warna merah Teman-teman ya untuk warna Yang salah kita beri warna merah nih ya Nah teman-teman ya Untuk halaman tiga ini kita duplikat dulu Duplikat karena ini opsinya ada Empat kita duplikat Empat ya teman-teman ya jadi duplikat Satu halaman Jadi dibuat Tiga lagi ya Nah disini duplikat dulu teman-teman Nah ya Jadi nanti ini untuk empat jawaban Teman-teman ya jadi ini Maaf ya Kita kembali untuk yang ini Kita kembalikan Ke warna putih ya terlebih dahulu Jadi untuk yang halaman pertama Ini teman-teman putih dulu ya Nah jadi untuk pertanyaan awal Ini warna putih ya Nah baru di halaman tiga Teman-teman di halaman tiga Di halaman tiga ini baru yang salah kita beri warna merah Nah ini yang salah kita beri warna merah Nah ya yang salah warna merah teman-teman Ya disini juga halaman empat nih ya Ini badak Nah ini untuk badak teman-teman Ini kan jawaban benar nih Nah untuk jawaban benar Kita beri warna hijau Nah kita beri warna hijau Sementara yang salah Ini kan salah sapi ya Nah maaf disini warna sapi teman-teman Untuk warna sapi Ya untuk warna sapi Kita Merah juga ya Merah juga Nah merah Ini juga yang terakhir ya Yang terakhir yang ini Ya maaf yang Cerapah Ini juga merah ya Jadi nanti jawaban Jawaban yang benar itu ada di Badak yang ini Nah teman-teman Nah kalau sudah seperti ini Ya kebalik ke halaman dua teman-teman Kita beri elemen teman-teman di halaman dua Kita beri elemen Bentuk ya Kita beri elemen bentuk Nah yang ini ya teman-teman Kita beri elemen bentuk Dan elemen ini Kita tutupi yang Kotak ini Ya yang kotak ini kita tutupi Tutupi dan warnanya Kita ubah menjadi warna putih teman-teman Ya kita jadi warna putih Setelah itu ya Untuk transparasinya teman-teman Nanti ini silakan Jatuh dulu ya Supaya menutupi Nah untuk transparasinya teman-teman disini Ya disini transparasinya Kita akan Ubah ke Apa namanya itu Nah ini yang bagian ini ya Transparasi ini Sebentar yang warna putih tadi ya Sebentar ya Nah yang warna putih ini Nah disini untuk transparasinya Kita ke Apa ya Yang Tujuh aja teman-teman ya Transparasinya tujuh Ya Jadi dia posisinya ada di depan Untuk membuat link nantinya Teman-teman ya Setelah itu teman-teman tinggal di copy ya Copy paste Ya tinggal di copy paste Jadi yang Yang disini teman-teman tinggal di copy paste saja Gitu ya Nah ini tutupi juga yang bagian B Ya Nah itu ya Tutupi yang bagian C Yang ini teman-teman Nah ini Ya tutupi Lalu juga tutupi yang bagian D Nah yang ini Ya bagian D yang ditutupi ya Nah kalau sudah ditutupi Kita akan berikan dia itu Link teman-teman Ya kita akan dia berikan dia link ya Jadi Tinggal klik kanan teman-teman Disini lalu klik tautan ya Nah untuk ketika Nanti peserta itu mengklik kuda Maka Dia akan mengarah ke Slide 3 Ya begitu ya Slide 3 Nah gitu Lalu ketika dia klik badak Kita berikan tautan Dia akan mengarah ke slide 4 Nah yang ini ya Begitu Tambahkan lagi Untuk yang sapi Ini juga sama Kasih tautan Ya Dia akan mengarah ke slide 5 Ya Lalu yang terakhir Yang jerapah Klik kanan Tautan Lalu dia akan mengarah ke Slide 6 Yang terakhir ya Slide 6 Yang ini ya Terus klik Selesai Sudah ya Nah setelah diberikan tautan Jadi nanti Posisinya itu ketika dia klik Maka akan mengarah ke Slide tersebut Ya Nah teman-teman ketika sudah diberi link ya Nah ini link ini Teman-teman tinggal disatukan Seperti ini linknya ya Nanti di keyboard itu tinggal klik Shift Lalu teman-teman tinggal arahkan Pointer seperti itu Lalu copy teman-teman ya Link tadi ke Ini Ke slide 3 ya Teman-teman pastikan Lalu ke slide 4 Ya Nah ini pastikan juga Lalu ke slide 5 Ini pastikan juga Lalu ke slide 6 Yang terakhir pastikan Nah setelah ini Kita berikan animasi ya Misalkan Incorrect ya Incorrect ini Untuk yang Jawaban salah Ya teman-teman Untuk jawaban salah Kita akan tambahkan animasi X Ya yang ini ya Animasi X Teman-teman Nah ini untuk yang salah Kita akan berikan animasi X Ya Disini gampang lah Teman-teman tinggal di Nah seperti itu Ini tinggal di copy Ke seluruh yang Salah Nah ya Disini Tinggal ini pindahkan Kesini Ya teman-teman Tinggal dipindahkan Lalu ini juga Tinggal dipastikan Kesini Lalu tinggal Pindahkan Kesini Teman-teman Nah ini ya Tinggal pindahkan Nah untuk yang benar Untuk yang benar Ini Cari saja Di elemen ya Nah ini yang Checklist ya Cari yang checklist Animasinya Animasinya Ya animasinya Yang checklist ini Seperti itu ya Teman-teman Nah Nah Seperti itu Lalu kita simpan Disini Nah Ya kita Simpan disini Yang Ini Nah seperti itu Lalu kita tambahkan juga Efek yang benar ini Dengan tepuk tangan Ya Nah dengan tepuk tangan Ya tepuk tangan Disini Nah yang ini ya Teman-teman Yang ini Nah kita tambahkan Elemen tepuk tangan Disini Supaya lebih menarik Begitu ya Oke Sudah jadi ya Nah Kita kembali kesini Kita akan coba Ya kita akan coba Dengan Gitu ya Kita akan coba Jadi Soalnya mulai ya Disini Lalu kita next Kita akan masuk ke soal Teman-teman Nah kita masuk ke soal Ketika kita klik kuda Disini ya Teman-teman Ketika klik Kita Kita mengklik Kuda ini Nah Kuda Maka dia akan Salah Gitu ya Kalau kita klik badak Ini Badak Klik badak Maka jawaban benar Ya kalau kita klik sapi Nah disini Salah Kalau kita klik Jerapah Itu Salah Ya Menarik ya teman-teman ya Jadi seperti itu cara pembuatannya Hanya menggunakan Canva Begitu ya Hanya menggunakan Canva Lalu Bagaimana untuk membuat Tombol Ya teman-teman Misalkan teman-teman akan membuat Tombol Ya soal Berikutnya Gitu ya Soal berikutnya Nanti teman-teman tinggal Kedesain ini ya Tinggal kedesain Lalu nanti teman-teman Ditambah disini Lalu teman-teman disini Klik Apa namanya itu Soal baru Ya klik disana Desainnya Nah disini kan ada soal baru nih Nah teman-teman tinggal Tambahkan disini Tombol Next Misalkan Dan back Misalkan ya Canggah di elemen Ya Disini Tinggal Next Begitu ya Cari Next Nah gitu Next Maka akan muncul Tombol next Begitu ya Ini Nah ini teman-teman tinggal Tuh Apa namanya Nah ini tinggal disimpan disini Ya Tinggal disimpan disitu Nah ini Next Nah next ini nanti disimpan Ke Apa Soal Berikutnya Nah untuk yang Ingin kembali Ya Ini teman-teman Tambahkan yang back Ya Tambahkan yang back Yang ini Ya back Nah Kalau yang back Disini Ya Ini teman-teman itu Tinggal simpan disini Nih ya Back Nah Disini ya Nah Tombol back ya Nah Tombol back ya Disini sudah ada nih Tombol back teman-teman Nah tinggal disini Diklik kanan Di tombol back Klik kanan Lalu tambah tautan Lalu arahkan berarti Ke Soal pertama Nah soal pertama itu kan ada disini nih Di slide 2 Klik slide 2 Lalu selesai Gitu ya Kita akan coba Ya teman-teman Kita akan coba Nah yang ini ya Kita akan coba Nah ketika kita klik back Maka akan mengarah Kembali ke pertanyaan 1 Gitu ya teman-teman ya Nah Kalau teman-teman ingin Dari pertanyaan 1 ini Lanjut ke pertanyaan kedua Nanti disini tinggal tambahkan Tombol Next Nah Tombol next ini teman-teman copy aja Ya copy Masukkan ke Pertanyaan 1 Disini Nah di pertanyaan 1 Klik kanan Lalu Tambah tautan Lalu kasih Slide terakhir Slide 7 Ya teman-teman Slide 7 Lalu klik Selesai Nah seperti itu ya Kita akan coba Apakah benar dia akan Mengarah ke Slide 7 Kalau kita klik ini Nah Maka dia akan Masuk ke Pertanyaan Berikutnya Gitu ya teman-teman ya Sangat mudah untuk Membuat soal interaktif Ya silahkan Di aplikasikan Ya teman-teman Untuk membuat soal Di Kelasnya masing-masing ya Untuk membuat soal Di kelasnya masing-masing Jadi Saat ini Kuisis sudah banyak sekali Fitur-fitur Di dalamnya Ya jadi seperti itu ya Teman-teman Jangan lupa Silahkan teman-teman ya Untuk makin Memahami terkait dengan Kuisis Jangan lupa di like Subscribe Ya channel ini Nyalakan juga notifikasi Karena nanti ke depan Kita akan berbagi lagi Tutorial-tutorial yang lain Terima kasih Sudah menjauh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!